Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa dukungan untuk Timnas U23 diberikan oleh keluarga pemain Timnas, salah satunya keluarga Rifki Dwi Septiawan yang menggelar nonton bareng bersama warga sekitar. Kita akan menanyakan bagaimana situasi terkini di sana dengan bergabung jurnalis Cecilia Sina Baribad yang saat ini berada di kawasan Tangerang. Bang Sisil, selamat malam. Bagaimana kemeriahan Nobar di rumah pemain muda Rifki Dwi malam ini? Ya, ya. Ya, Renal, selamat malam. Kemmeriahan begitu terasa di sini ini merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh keluarga dari Rifki Dwi Septiawan dan juga sekali sementuk doa dan juga harapan tidak hanya dari Rifki saja, namun juga dari seluruh warga yang ada di sekitar perumahan dari Rifki Dwi Septiawan yang berada di kawasan Kota Tangerang, Kabupaten Bantan. Warga secara bersama-sama bergotong royong membuat layar besar di sini, kemudian mereka berkumpul dan menonton bersama. Dapat terlihat kemeriahan dan juga kebersamaan yang ada di sini. Kita coba tes suara dulu ya. Bapak-bapak ini mendukungannya buat muda-mudahan. Goriah sekali, Renal, tapi untuk lebih jelasnya bagaimana ada seberapa besar dukungan yang diberikan keluarga ataupun warga yang ada di sini, saya akan langsung mewawancarai ada Bapak Acep. Bapak Acep ini adalah ayah dari pemain muda bernomor punggung 23. Pak Acep, Pak Acep kita boleh sambil berbincang di sini melihat tadi permainan memang masih Bapak pertama Pak tapi sejauh ini Bapak melihat permainan Garuda muda khususnya anak Bapak Rifki bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk situasi dan kondisi dia dengan jerif payah supaya mempertahankan bagaimana caranya mempertahan atau menyerang, membantu teman-temannya terus bagaimana caranya dia itu harus mengkaper, harus bagaimana cara menyerangnya ke depan, terus bagaimana jadi harus saling membantu, saling menutupi dan bekerjasama dengan yang baik begitu. Seperti yang ditampilkan Rifki pada saat melawan Thailand beberapa hari yang lalu ya Pak ya Pak, ketika Rifki masuk final, U23 masuk final, ada sempat yang disampaikan Rifki meminta doa untuk pemainan hari ini Pak? Oh selalu ada, itu motivasi dari saya dan keluarga terutama orang tua ya, orang tua saya yang ada di sini terus, tolong, kamu jangan terlalu ini, saya bilang gitu, tolong, selalu berdoa, doa orang tua selalu untuk kamu kamu harus main dengan baik dan utamakan, ya kan, teman-teman kita bagaimana bagaimana, jangan saling menyalahkan Pak, dalam berbagai wawancara Rifki, ada Bapak sempat mengungkapkan bahwa ini adalah ajang pembuktian dirinya sebagai seorang pemain sepak bola profesional, apakah itu juga sempat disampaikan kepada Bapak bahwa ini merupakan momen dia? Alhamdulillah selalu saya sampaikan, kamu jangan terlalu ini, apa yang namanya, main bola, kita harus berhati-hati kita harus jaga kondisi dan kondisi kita harus terlalu baik dan pit, jangan terlalu banyak, selalu begini-begitu udah gitu, kita harus tunjukkan bagaimana kita, itu keluarga dan apa namanya, memilih negara Pak, ada kemudian target ataupun prediksi untuk permainan hari ini dari Rifki mungkin dan khususnya untuk tim Nasu U23 kita? Selalu ada prediksi, ya Allah mudah-mudahan untuk Rifki Nwi Septiawan, anak saya, itu bisa mencetak gol Pak, saya melihat disini kekeluargaannya begitu terasa bersama-sama menonton Rifki dan juga tim Nasu U23, apakah memang ini sengaja atau selalu seperti ini biasanya? memang selalu, karena Rifki itu dari sejak pembangunan U16 waktu itu, asuhan dari usaha ini, nah disitulah berkembang, disitu berkembang terus saya selalu mensupport dan keluarga pun selalu mensupport, ya kan, keluarga, dari kelurahannya pun ada, dari kecamatan juga ada, kebetulan disini ibu juga gak ada ini lagi masalahnya selalu mensupport, apa sih yang harus kita bilang, saya juga pemain bola juga kebetulan gitu, alhamdulillah saya untuk Rifki, kamu kalau misalnya ini bersabar, nanti juga ada waktunya sekarang sudah terbukti ada, alhamdulillah dia sudah bisa main di final, di piala AFF ini gitu Pak, artinya Rifki sendiri ada sempat menyampaikan targetnya gak Pak? atau dia pengen mencetak gol khusus atau seperti apa ke Bapak, ada target yang dia sampaikan dalam final ini? ada, itu selalu ada, Insya Allah, Bapak juga selalu berdoa, ya kan, Belit, dia selalu ada, Insya Allah Pak, Insya Allah Pak, Insya Allah yang mahatau kan, yang maha kuasa yang menentukan, begitu aja terima kasih Pak Aceh, kita nonton lagi pertandingan ini, masih babak satu, masih ada nanti babak kedua, terima kasih banyak Pak Aceh dan tentu, Reno dan juga Pemirsa kita doakan agar Tim Das U23 kali ini bisa memedangkan pertandingan melawan Vietnam dan seperti ini, kemeriaan ini juga, dukungan ini juga bisa sampai langsung ke para pemain Tim Das U23 yang saat ini masih bertanding di Thailand Reno? luar biasa, sisya kemeriaan di sana, selamat nobar ya, dengan keluarga dan juga rekan-rekan dari Rifki Dwi malam hari ini cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari download Metro TV X10 terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!